Dua pelaku kejahatan menyerang sejumlah karyawan yang sedang beristirahat di sebuah warung di Kejamatan Gerharaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula saat sejumlah karyawan yang mendapat giliran bekerja malam hingga pagi hari tengah beristirahat usai merapikan barang di dalam toko. Tanpa disadari, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti di depan toko. Satu pelaku dengan cepat turun dan langsung menyerang karyawan menggunakan celurit. Melihat pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah mereka, karyawan toko pun spontan berhampuran menyelamatkan diri dan pelaku langsung mengambil satu unit telepon genggam milik karyawan yang tertinggal. Menurut salah seorang karyawan, pelaku berjumlah dua orang dan langsung menyerang tanpa alasan yang pasti. Sejumlah karyawan mengaku masih trauma dan khawatir kejadian serupa akan kembali terulang. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban berencana akan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Mereka juga berharap agar patroli keamanan lebih ditingkatkan di kawasan tersebut sehingga bisa mencegah pelaku kriminal beraksi. Aril Maranus dan Syabuni Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.